Yo guys, balik link sama Vivian di Minecraft lagi guys dan kita bakal membahas tentang update ya Minecraft udah ada update lagi teman-teman 1.13.09 versinya bisa lihat sendiri teman-teman ada di bawah nah kalau versi sebelumnya itu kan 1.13.06 jadi ini naiknya 3 tingkat dan pembaruannya juga banyak teman-teman ya jadi kita bakal bahas apa aja sih yang baru di Minecraft ini tapi seperti biasa ya saya bakal coba untuk ngebahas dulu dari sisi menu setting kayaknya sih gak ada perubahan ya kita bakal lihat aja disini masih sama seperti yang dulu masih seperti sebelumnya teman-teman masih belum ada tambahan-tambahan lagi nah sekarang kita bakal mencoba untuk ke map dulu ya di map ini ada perubahan kalau kalian masuk aja bikin world seperti biasa nanti di bawah sini pas mau bikin map ini ada tulisan immediate response tahun ini ada tulisan response radius nah ini saya juga masih heran ini masih bingung ini belum buat apaan ya ini kalau kita ganti bisa dijadiin 5 gitu ya 100.000 banyak kan tuh 0 sampai cuman berapa 6 ya 7 ya 1 juta ya eh 10 juta ya ya jadi 10 juta nih spawn radiusnya minimal maksimalnya itu 10 juta buset buat apa coba ini mentok di 128 guys unjung-unjungnya jadi cuma 128 aja ini entah masih buat apaan immediate response nya mungkin biar cepet respawn kali ya biar gak kelamaan ya kayaknya sih ya nah disini experimental udah saya aktifkan ini map yang udah saya bikin buat ngebahas update yang baru di minecraft ini kita cihui langsung aja guys disini kita bakal ngebahas banyak lah pembaruan dari mulai kayak ada brown mushroom jadi kayak sapi mushroom cuman dia warna coklat nah kalau di pay dulu kan cuman ada warna merah ya nah sekarang ada yang warna coklat sesuai warna jamurnya waduh dada aja ya nah ini kita bakal bahas temen-temen ya disini di map asal seperti biasa disini nah kita bakal membahas yang paling pertama ada pembaruan dari 1309 ini ada abandoned village jadi kayak desa yang ditinggalkan itu sebenernya udah lama lah ya tapi mungkin karena di versi sebelumnya ngebah jadinya mungkin ya ditambahin lagi katanya begitu dan juga yang pertama kita bakal ngebahas tentang ini guys item frame sekarang item frame udah bisa ditaruh di lantai waduh dan juga di atap guys kita bakal coba aja disini kita ambil aja item frame ya nih temen-temen gak percaya kan saya juga gak percaya loh nah tuh jadi kayak ini ya java 1.13 waduh mantap sekarang minecraft nah ini juga kita bisa naruh sesuatu ya contohnya misalkan crafting table gitu kan ini bisa dibikin sistem redstone guys ntar nih oh mantep ya waduh kocek jadinya ya nah bisa ditaruh di bawah ya kan tergantung kondisi apapun temen-temen kayaknya sih ya ini kalau contohnya di tangga bisa di apa nih namanya tangga yang terbalik ini yang bagian pantatnya ya apa namanya belakangnya ya taruh aja disini bisa di slab juga bisa guys nah disini juga bisa tuh di chest juga bisa dalam kondisi apapun kayaknya bisa deh kecuali air ya air gak banget bisa ya kita bakal coba nih ya ini kita ambil di bawah naruhnya mulai di air ya oh bisa di air juga tuh wuh bisa ya wui bisa keren loh di dalam air juga bisa guys mantap kita naik lagi dah oke jadi ini yang di bagian bawah udah ditaruh udah bisa wih sekarang mantap banget ya udah bisa ditaruh wui ini di bagian tangga terbalik slab trapdoor dan chest nah di bagian atap nice keren banget dah tuh bisa ditaruh di atas loh guys ini apa-apaan coba ya jadi kayaknya ini nyamain versi 1.13 java ya pas keluar dia kan ada pembaruan ini cuman minecraft telat aja mcp nya gitu guys juga sampai bisa ditaruh kayak gini nah tuh mantap ya terang tapi ya ini item frame nya ya kayak lampu dia guys terang banget ya nah tinggal ditaruh item apapun bisa guys dalam kondisi apapun tanda gantung block apapun juga yang ditaruh ini bisa tanda-tanda kayak ini ya tadi udah kayak si tau juga mantap lah nah ini yang pertama ada item frame yang bisa ditaruh di ground dan juga di sailing atau atap gitu kan dan juga di tangga dan chest nah berikutnya ada wither rose ini kalau misalkan kita ambil di survival kayaknya kita bakal kena damage deh soalnya dia wither ya wither itu kan kayak wither boss gitu ya kalau kita taruh disini guys kayaknya kayak ada efek-efek apa ya kayak ada asapnya sih ya kalau misalkan kita taruh dan kita bakal liatin nah tuh ada asap-asapnya kayak gitu ya nah saya bakal coba di survival ya seperti apa ngaruhnya ya oke kita ubah dulu disini seperti biasa oke survival sudah mantap guys kita bakal coba mendekat nah tuh ada efek ya jadi efeknya sama kayak kita dihajar sama wither guys waduh kacau banget nih bunga tuh waduh kacau udah bener ya kalau kita lewat nah kena damage dan juga disini gitulah ya seperti biasa ya nah itu kalau kalian lihat disitu apa itu ada bangunan itu itu apaan bang nah itu kemarin buat thumbnail ya oke kita ke creative mode lagi ya jadi biar enak ngebahasnya slice game mode c sip nah jadi kurang lebih seperti itu guys dan ini juga bunga wither ini bisa dibikin untuk jadi suspicious tail nah buat temen-temen yang gak tau itu suspicious tail itu baru di minecraft 1309 ya kalau sebelumnya itu cuma stayu biasa aja kalau gak salah sih cuma kayak stayu biasa lah ya jadi kayak dapet bikin yang umum itu udah ada nah sekarang tadi udah ya ini ya wither rose nah berikutnya tinggi kita guys cuman 1,8 block ya kalau sekarang udah di update nah ya kita bakal mencoba aja dulu disini guys nah jadi tinggi kita tuh gak nyampe mentok banget ya jadi nah kalian bisa lihat temen-temen ini ada nyisa ya nyisa dikit ya jadi kurang lebih dikurangin nah kayak gitu tuh cuman cuman kayaknya sih kita belum bisa masuk 1,5 block temen-temen mungkin dia udah tujuannya kesana kenapa dikurangin jadi 1,8 block kalau dulu cuman 2 block ya 2 block pas nah sekarang cuman 1,8 block nah sekarang juga ada animasi baru ketika kita sneaky guys nah ini kalau kita gini nih guys kayak kayak mobband ya persis wih keren loh mantep ini kayak mobband loh ya cuman kita ngeliatnya jadi agak nunduk banget gitu biasanya kan menghadap ke kamera banget pas banget itu ya nah ntar saya ke block dulu biar lebih deket nah kan kayak gitu tuh nah ini kalau kita gerakin guys tuh begitu guys kayak persis banget mobband wah ini kayaknya sih udah siap-siap ke mobband guys mudah-mudahan aja ya semoga aja ya dari minecraftnya sendiri yang ngadain mobband udah ditambah lagi minecraft grafik baru ray tracing dan juga render dragon engine yang baru nanti bakal kalau gak salah di tahun baru sih ya mudah-mudahan aja sih di tahun baru gitu ya oke next berikutnya guys disini kita punya ini mushroom biasa ini kan yang di pulau mushroom kita bakal coba geledekin ya kita geledekin tapi kita ubah dulu ya jadi weathernya itu jadi thunderstorm soalnya dia bakal berubah guys kalau kita petirin ya nunggu dulu sampai gelap nah udah gelap loh ya siap-siap loh ya nah ini kita geledekin langsung jadi ya warna coklat guys mantap banget tuh langsung berubah ini yang baru guys jadi ada brown mushroom jadi kayak mungkin ya yang mushroom merah itu kena geledek gosong jadinya begini jadinya coklat guys jadi sesuai dengan jamurnya juga ya di minecraft kan ada ya jamur yang warna merah dan juga coklat nah kayak gini nih nah ini kita ambil aja dulu sama ini ya nah kita bakal bisa membuat apa namanya stew yang baru guys ini pake bunga apa aja bisa katanya ya kita bakal mencoba aja sama bowl jangan lupa ini nih mangkuk ya kita ambil aja mangkuk disini kita bakal ambil crafting table saja disini kita ambil satu disini taro aja disini ya mushroom ini jamurnya bisa kita ambil kalau kita kekurangan jamur tinggal kita bikin jadi suspicious tail caranya tinggal taro aja disini yang jamur merah jamur abu-abu dan juga bunganya bebas bunganya apa aja bisa ya kaget saya ada petir asli kaget loh ini suaranya kenceng banget soalnya oke sip nah sekarang tinggal kita taro aja bowl disini jadi suspicious tail kagetin aja ya oh ya kan ini udah ya kita matiin aja ya tersendiri tadi ya aduh kaget saya ada petir kenceng banget dah dia main craft aja kaget ya gimana di dunia nyata ya waduh nah ya dah jadi caranya kayak gitu guys tinggal taro yang merah jamur merah jamur coklat dan bunga apa aja bebas contohnya kayak gini nih taro mangkuk udah jadi jadi ini kayaknya buat dimakan ya dan berikutnya disini ada note block yang suaranya baru guys ini kalo gak salah di minecraft 1.13 juga dulu java ya java 1.13 ini udah dikeluarin dan sekarang minecraft 1.13 1.13 1.09 baru ada loh ya waduh hebat bener emang agak lama sih ya untuk di minecraft karena dia burusin bugnya dulu segala macem nah disini kita bisa mencoba beberapa suara yang baru dari glowstone haybell ada apa namanya emerald block pumpkin soul sand besi blok besi bone block ini tulang ini wall ini packet ice ini apa namanya gold block dan juga ini clay block ini temen-temen bisa cek aja di chang locknya ya saya kasihin ntar nah kita bakal coba yang pertama disini adalah glowstone guys kita bakal coba ya nah suaranya lucu ya ini agak lebih halus ya daripada yang biasa nah berikutnya disini ada haybell wah ini kayak tema-tema coboy guys wah mantap-mantap keren ya oke berikutnya disini ada apa namanya emerald ini 8 bit kalo ini tema 8 bit nah kita bakal coba yang pumpkin ini oh ini horror ini tema horror ya kayak halloween ya kan pumpkin yang cocok ya nah berikutnya disini apa nih wah ini kayak ppap nih ppap musiknya kayak gini guys ppap i have a pen i have not block nah berikutnya disini ada besi ya blok besi suaranya kayak apa tadi wah ini kayak apa ya kayak apa gak tau lah saya gak tau lah bingung kalo yang ini wah ini kayak ini kayak tukang ini cuangki kayak ini tukang baso malang kan baso-baso gitu pake ini guys ternyata ya kita baru tau ya ampun hebat ya tau aja mojang ya oke disini ada wall guys wah ini kayak gitar loh ya ini kayak bass nih cuman lama-lama kayak gitar melodi jadinya nah tuh nah disini kalau yang packet ice kita bakal liat wah ini kayak ini triangle apa tuh yang besi-besi dipukul gitu loh apa ya pokoknya gitu lah tema-tema jadul sih ya nah berikutnya disini ada gold block wah ini musik apa ya wah ini gak tau dah ini kalian komen aja temen-temen itu yang block ini suaranya tema apa gitu ya kalian komen aja di bawah kalau yang tau mantep ini yang terakhir wah ini fluid eh fluid fluid ini kayak seruling loh ya iya bener ini kayak fluid loh ya dulu saya sering main di SD ya oke itu mantep banget ini temen-temen yang jago silahkan bikin musik pake alat yang ini ya kan nah mantep banget nih kalau kita coba bisa kali ya ada bassnya ada segala macem keren-keren nih ini kita bakal paduin kali ya dari semuanya nah kita bakal coba guys di ini musik apa coba sih ini harus dirangkum guys ini kalau gak salah tadi musik apa ya tar 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 oh ini Doraemon ternyata guys iya Doraemon kayak gini guys pake ini ya nah iya mantep ternyata baru tau yang bone block itu Doraemon ya oke mantep 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 nah dan berikutnya kita bakal ada ya disini saya sudah dapet structure block dia udah ada ininya guys apa namanya kayak ada how to play gitu ya kita bakal masuk aja nah kalau kita lihat disini tuh gak ada apapun temen-temen di sektor sebelah kiri dan kita ke kanan samping kanan reset ini ada tanda tanya dan nanti dia bakal ngasih tau gimana caranya disini ada tulisan juga structure block give creator to ability to copy and save out section of their world into structure jadi structure block ini diperuntukkan untuk creator kayak mungkin pembuat map kali ya untuk mengopi dan save bangunan yang udah dia bikin kurang lebih seperti itu intinya ya intinya seperti itu dan cara makanya gimana ada redstone dari awal kita bakal coba disini ada mode ada preview window disini ada redstone activation integrity and seed dan juga ada structure void block nah itu dia kurang lebih seperti itu pembaruannya sih sekarang lebih keren saya suka nih mantap banget lah yang paling saya suka adalah ini ada suara-suara musik yang gak jelas gini justru memberikan update yang sangat berbeda gitu ya nah buat temen-temen yang suka dengan video kali ini cukup segini aja karena kita sudah selesai untuk ngebahas dari update minecraft 1309 dan seperti biasa buat temen-temen yang bisa juga dengar video kali ini saya minta kebaikannya buat like ya share dan jangan lupa subscribe di channel saya oke guys sambil main musik saya pamit dulu bye 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 bye